Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI selama 7 tahun berturut-turut. Gubernur Jambi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan HLAP BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi tersebut ke DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi sampaikan laporan hasil pemeriksaan BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018. Pada rapat paripurna di DPRD Provinsi Jambi dihadiri oleh BPKRI Perwakilan Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, seluruh anggota DPRD dan Kepala OPD Provinsi Jambi. Kepala BPKRI Perwakilan Jambi Harry Redwan menyampaikan pemerintah Provinsi Jambi mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Namun BPKRI masih menemukan beberapa catatan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Provinsi Jambi tahun 2018. Untuk tahun ini Provinsi Jambi meraih opini wajar tanpa pengecualian, mengacu pada pertimbangan netralitas termasuk interaksi rencana aksi. Namun di samping dinombatkan WTP ke-7 juga menonjol temuan BPK atas kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun lalu. Seperti untuk dinas pendidikan disoroti beberapa hal, yakni mekanisme pengawasan internal tunjangan profesi guru yang masih lemah, kemudian pengelolaan dan pelaporan dana bos pada dinas pendidikan yang tidak sesuai ketentuan. Dokumen yang belum lengkap atas pembangunan ruang kelas secara swa kelola. BPK juga masih menemukan masih adanya pengelolaan dan penata usahaan atas aset-aset tetap berupa tanah, gedung jalan dan irigasi yang belum memadai. Harry juga menyebutkan terdapat catatan pada dinas PUPR seperti kekurangan volume sebesar 6,09 miliar atas 13 paket pekerjaan jalan dan jembatan. Untuk temuan ini kami harap pemerintah Provinsi menindak lanjuti 60 hari ke depan. Pemerintah Provinsi Jambi, beberapa hal yang perlu diperbaiki itu ada yang sifatnya berulang seperti yang terjadi di tahun sebelumnya dan juga masalah-masalah baru. Terkait dengan temuan yang berulang, kami menemukan masih terkait dengan pengelolaan aset, itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Ada permasalahan-permasalahan yang perlu dibenahi terkait dengan proses atau mekanisme pencatatan aset, di mana Pemprov ini pencatatannya masih manual aset ini, belum dapat secara sistem atau melalui aset aplikasi yang terintegrasi. Gubernur Jambi Farori Umar mengungkapkan terhadap beberapa kelemahan yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Gubernur meminta kepada Inspektur Provinsi Jambi untuk dapat mengkoordinasikannya kepada perangkat daerah. Gubernur juga memerintahkan kepada Inspektur Provinsi Jambi untuk melakukan identifikasi terhadap temuan yang berulang. Kita berpasarkan pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Jambi. Kita berharap capaian pembangunan di Provinsi Jambi terus meningkat. Selanjutnya kita segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya minta OPD terkait untuk menindaklanjuti dokumentasi BPK secara tepat sustansi dan tepat waktu. Saya mengapresiasi berbagai masukan, baik kritik maupun saran dari Dewan terhadap dua arahan perda Provinsi Jambi.